Persediaan bahan pokok yang dinilai masih cukup memadai tersebut disampaikan Kepala Operasi Bulog Cabang Tanjung Pinang Hendra Gunavi saat ditemui Senin 4 Maret. Hendra menegaskan stok bahan pokok seperti beras, tepung, gula dan daging beku untuk kebutuhan masyarakat aman hingga lebaran mendatang. Ia menjelaskan stok itu terbilang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Bintan, Lingga, Anambas hingga Natuna. Nantinya jelas dia berbagai jenis pangan itu akan disalurkan kepada masyarakat melalui mitra bulog yang tersebar di setiap daerah. Ini Alhamdulillah stok kita mampu untuk memenuhi ke depan, untuk 6 bulan ke depan. Artinya semua gudang yang di bawah pengawasan kita seperti halnya di gudang Tanjung Pinang, wilayah Bintan, kemudian Lingga, Anambas hingga Kena Natuna. Alhamdulillah sudah kita penuhi stoknya untuk kebutuhan 6 bulan ke depan. Lebih lanjut Hendra menambahkan, saat ini setidaknya terdapat persediaan beras di gudang bulog cabang Tanjung Pinang sekitar 2.500 ton. Menurut Hendra pihaknya akan terus memantau persediaan bahan pangan tersebut. Apabila berkurang maka akan kembali memasok persediaan barang agar tetap selalu tersedia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan.